Halo teman-teman semuanya hari ini aku mau menunjukkan ke teman-teman laptop XP atau HP seri 14s yang akan saya uji coba kalau buat main game counterstrike apa CSGO berapa tadi ada yang menanyakan beberapa kalau sempumannya CSGO dimainkan di HP 14s series hasilnya kayak gimana gitu jadi nanti disini akan saya kasih tahu reviewnya nanti kayak gimana dari ketiga laptop ini yang pertama ini laptop ini dulu nah ini yang pertama ini HP 14s yang tipenya dk1002ax ini karena kita nggak hafal tipenya tipenya banyak sekali HP 14s ini teman-teman ya dk1002ax yang memiliki spesifikasi AMD Athlon 3150 AMD Athlon Gold yang 3150 ini HP 14s ini menggunakan HD 1T RAM yang 4GB seperti itu spesifikasi ini ini tipenya HP 14s dk102ax AMD Athlon Gold yang memakai HD 1T ini kelihatan ya bisa didekatkan kamera nah ini terus yang selanjutnya kita bisa ini yang nomor dua oke yang nomor dua ini HP 14s yang AMD Athlon silver ya AMD Athlon silver tipenya HP 14s dk1002au jadi yang tadi AMD 1002ax yang ini 1002ax yang ini 1002au nah ini tipenya temen simpen tipenya nah nanti lupa nanti tipenya yang apa mau beli nah kalau yang ini prosesornya AMD Athlon silver AMD Athlon silver 3050u 3050u itu prosesornya terus ini menggunakan SSD 256gb RAMnya 4gb catat ya itu ya nah spesifikasinya AMD Athlon 3050u RAMnya 4gb SSD nya 256gb seri 14s semua ini terus yang ini nomor tiga nah kelihatan ya teman-teman yang nomor tiga ini HP 14s CF 0081TX yang ini menggunakan prosesornya Intel Core i3 terus harddisk nya 1 tera RAM 4gb VGA nya Radon Vega 2gb ini ya yang HP 14s CF 0081TX oh ya yang ini tadi ini juga ini ada VGA nya nah disini belum ditulis ternyata ini ada VGA nya juga 2gb ya ini VGA nya apa ini Radeon R7 Radeon R7 ini VGA nya 530 oh ya yang ini VGA kan ini radeon que4 530 Zoom yang ini Radeon R7 R7 yang ini ada VGA nya ovat VGA nya yang ini tidak ada VGA nya yang � dieathlon silver tapi artwork menunjukkan SSDOFF분 yang Maksudnya nggak ada VGA devika ya seperti itu kalau yang ini VGA ini kan dua PfG yang ini dua PfG, yang ini dua PfG, VGA, yang ini VGA, yang ini kan Interwar Hydrate, VGA nya Radeon yang ini AMD Aton Gold, VGA nya juga Radeon R7 nah, kalau yang ini Tantung VGA oke, ini sama-sama kuat buat CSGO ya, teman-teman aku akan coba nanti CSGO dapat FPS nya berapa dari ketika laptop ini semoga ini bisa nanti menjadi pilihan teman-teman kalau mau dibuat untuk main game seperti itu, spesifikasinya sudah jelas yang ini menggunakan Aton Gold VGA Radeon terus VGA nya jadi sendiri ya, terus ini harddisk 1TB terus kalau yang ini tanpa VGA AMD Aton Silver terus SSD nya 256GB sama yang ini, Intel Core i3 VGA nya Radeon sama menggunakan harddisk 1TB juga harddisk juga ini, harddisk SSD yang ini oke, sekarang akan kita coba teman-teman kebiasaan kamera ke sini saya akan buka dari sini ya Rau oke ya dari samping kelihatan tuh darkman yang tengah tadi yang pertama ini yang saya akan buka dulu nah, di ZJR ya band kodo ya tuh band bareng kelihatan ya oke saya akan coba kebarengan nah, oke oke saya akan coba bareng-barengnya bagaimana kamera kelihatan semua di ini gini gini di putar di putar ini apa ini nah, yang ini 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 kamera ini kelihatan ya sudah kelihatan semua nah ini ya logo ini di shooting dulu ini AMD Aton Gold VGA-nya apa tadi tipanya R7 ini VGA-nya R7 2GB ya tapi memakai Rd1 Tera terus yang ini AMD Aton Silver VGA-nya itu bawaannya prosesor jadi tidak ada DQ-Gate-nya terus dia tapi SSD-nya 256GB RAM-nya 4GB semua terus yang ini ini Intel Core i3 Gen 8 AMD Radio-nya apa VGA? 530 VGA-nya seperti itu nah, 2GB Dedicate oke sekarang sudah nyala semua ya 14S 14S keyboard-nya nyala apa ya nah keyboard nyala semua oke mantap sudah kita install tinggal kita coba game-nya oke kamera nah sekarang saya akan buka game-nya CSGO ya oke saya akan buka CSGO-nya bareng-bareng oke CSGO buat mengukur saja teman-teman kalau game-game yang lain nanti teman-teman cek sendiri ya ini kalau buat CSGO nanti FS-nya berapa kan buat-buat bisa buat mengukur kecepatan daripada spesifikasi lab laptopnya gitu ya teman-teman ya kurang lebih ya oke ya sekarang akan saya yes bareng-bareng yes yes oke sekarang kita akan tunggu mana yang lebih cepat loadingnya start game oh iya start game dataan ya oke kamera fokus ke 3 laptop bisa bisa yang ini kelihatan apa kurang rene sudah kelihatan ya start game oke start game bareng nah oke kita akan menunggu oke kamera kamera kelihatan ya kamera oke ini 3 laptop loading loading FPS-nya ini shooting 119 FPS terus cepat banget ya yang ini 116 FPS ini belum buat main tapi yang ini 118 FPS oke oke teman-teman sudah kelihatan seperti itu sekarang yang ini AMD ATRON ini tadi tanpa SSD yang ini pakai SSD yang ini tadi tanpa SSD HD juga sekarang saya akan play game offline ya play game offline ini FPS kalau dia pas posisi apa ini loading posisi ini nggak buat main ya ini dapat 80 FPS nah dapat 80 FPS itu itu kelihatan terus kalau yang ini 115 FPS yang SSD AMD ATRON Silver SSD 115 116 dan yang ini yang Core i3 itu dapat 118 FPS kalau tidak digunakan maksudnya digunakan sama ya ini menu ya 118 FPS waktu loading ini menu utama ya caranya ini tadi yang paling murah loh ini ini AMD ATRON Silver SSD 256 GB dapat 115 FPS sedangkan ini ATRON Gold yang Vega radeon 2 GB ini dapatnya hanya 80 FPS menggunakan hard disk soalnya padahal mahalan ini ya ini yang ATRON Gold dengan Radeon Vega itu lebih mahal harganya tapi yang ini ATRON Silver ATRON Silver menggunakan SSD tanpa VGA tambahan tanpa dedicated ini dapat 116 keren banget ini dapatnya 117 yang Core i3 lebih cepat dikit yang Core i3 gen 8 dengan dedicated oke sekarang memang ini paling mahal ini paling mahal ini tengah-tengah ini yang paling murah kalau disini ini harganya saya kasih tau sekalian kalau di kita ini harganya yang ini MD ATRON yang MD ATRON Gold ini VGA ini harganya Rp 5.999.000 Rp 5.999.000 terus untuk yang ini yang ATRON Silver ATRON Silver yang SSD itu harganya cuma Rp 4.699.000 wah selesai jauh Rp 4.999.000 kalau yang ini yang Core i3 gen 8 ada VGA harganya itu harganya Rp 6.999.000 ini yang paling mahal ya jelas teman-teman ya nah tapi bukan berarti paling mahal nanti hasilnya kayak apa makanya ini harus kita ukur gitu loh ya oke sekarang kita buat play game coba dengan posisi sama saya buat offline ya play game offline play game offline juga ini juga play game offline nanti nanti buat zoom ya nggak masalah oke ya kita buka game nya dulu kita buat offline oke kita buat offline sip go 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 keren mantap oke loading nya 1 fps 1 fps oke cepet teman-teman lihat nah loading nya ini paling cepet teman-teman wah bisa disi nah yang kedua yang Core i3 ini juara untuk loading nya juara ini ya yang juara loading ini nah juara loading di ssd ssd atron silver loading nya cepet yang ini pakai harddisk ini tadi agak lambat sekarang fps nya waktu disini teman-teman ini apa ini belum tampilan ini belum bisa main ini ini disini teman-teman dapat yang silver atron atron silver itu dapat 85 fps 85 fps yang ini ini memang bener ini ini dapat 78 fps 75 76 778 fps jadi ini sama ini mengimbang ini 79 juga ini 77 76 ini hampir sama ya spesifikasinya yang ini masih loading yang hp atron gold yang pakai hardd 1 tera vga nya apa tadi vga nya apa vga nya 2 giga r7 ini masih loading yang lain sudah main ini masih loading yang ketinggalan nah ini 85 fps ini 80 fps ini fps nya ini dapat yang antron 89 92 ya yang ini juga sama 80-an 80-90-an bagus ini nah kalau yang ini dapet berapa fps ini 26 fps 31 fps wah rendah fps nah tidak tidak layak konsumsi ini ini ya yang disayangkan daripada AMD atron gold yang radeon graphic atron gold yang double vga nah tapi kalau diganti SSD mungkin beda teman-teman ya karena ini mungkin harddisk nah tapi itu tadi secara ini kita tidak mengubah apapun tidak mengubah apapun ini semua bawaan daripada daripada laptop ini apa laku diwati mati teman-teman oh gitu ya lagi orang main belum mati oh gitu ya tapi itu tadi secara fps ini dapetnya ini sekitar 32 fps nah 32-31 fps yang AMD atron gold rdisk dan menggunakan vga dedicate yang ini 90-80-90 fps sama 70-an yang ini yang warai 3 ini seimbang dengan atron silver 82-80 82-83 84-90 ini seimbang kurang lebih sama pokoknya kurang lebih sama selisihnya mungkin 1-2 fps tapi yang ini jauh banget wow disini kan jadi kelihatan untuk teman-teman nah ya kan jadi kelihatan kan mana yang spesifikasinya ke keren mana yang standar aja seperti itu oke ya itu kesimpulannya jadi ini cuma kita buat ngetes di game nah untuk mengukur fps karena buat teman-teman gaming mesti yang diukur cuma itu kalau fpsnya ada penyakit tinggi yowes lah nggak bisa dipungkiri bahwa itu nanti spesifikasi latimnya cepat nah buat main game enak jadi nggak bisa bohong oke seperti itu oke itu teman-teman video kita hari ini yang kita tampilkan daripada laptop HP 14s series seperti itu ya oke closing saya harapkan lagi memang posisi ini nah ini ya kelihatan semua nggak 2 2 oke ini ya yang kita ya yang kita lihat tapi ini ya kita lihat apa ya kaya tangan oke kelihatan ini kelihatan ya 7 ketikanya oke itu ya teman-teman hari ini yang saya tampilkan sudah saya buktikan di teman-teman semua saya mempunyai 3 laptop HP seri 14s yang harganya mulai dari 4.7.000 4.6.000 ini harganya 6.000.000 yang ini harganya 7.000.000 seperti itu yang ini double VGA per i3 double VGA kurang lebih jika disandingkan jalan-jalan silver fps-nya dapatnya sama tapi yang ini sangat ketinggalan sekali ini adalah salah satu momen yang dimana saya tampilkan buat teman-teman yang di rumah yang kemarin menanyakan tentang laptop HP 14s kalau dibuat main gaming seperti itu jadi performa daripada laptop itu semuanya bisa kita ukur di sini otomatis ketika performa mau kita bilang apapun harga berapapun spesifikasi apapun ketika performa kita coba dead down seperti ini tadi dia hanya didapet 30 fps yang lain 96 90-an 80-an ini sama ini hampir sama itu adalah realita yang ada di sini jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa lebih enak yang spesifikasinya tepat jadi bukan berarti harga ataupun spesifikasi itu bisa kita dapatkan dengan realita yang ada seperti itu kadang makanya teman-teman yang di rumah jadi hati-hati untuk memilih sebuah tipe sebelum kita benar-benar real melihat review yang ada karena kadang kita tergiur dengan spesifikasi yang tinggi dengan harga yang murah tapi kita tidak mengukur dulu perangkat-perangkat yang digunakan yang lain ini adalah bukti saya tidak merubah sama sekali ini laptop baru semua baru saya buka tiga laptop tersebut saya gunakan untuk counter stack CSGO tadi teman-teman nanti bisa nyoba juga untuk game-game yang lain seperti itu jadi kita sudah menampilkan satu game untuk game-game yang lain nanti teman-teman bisa ukur sendiri ini bisa buat main game apa saja itulah yang ada jadi daripada ketiga laptop ini yang ini Aton Gold dengan Double VGA 2GB yang ini Aton Silver tanpa VGA tapi dia pakai SSD yang ini Core i3 plus ada VGA radionnya Double VGA tapi dia juga pakai HD 1TB kecepatan seperti itu RAM-nya sama 4GB 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 semua ini belum kita upgrade ataupun apa ini masih kondisi dengan kondisi yang sama kondisi yang baru baru kita buka lalu kita install kita coba hasilnya seperti itu tadi semoga ini bisa membantu teman-teman semua buat membeli laptop daripada ketiga laptop yang saya jelaskan tadi untuk tipe-tipenya saya sendiri tidak hafal dari ketiga laptop ini yang tadi sudah silahkan di flashback awal sudah saya jelaskan ketiga laptop ini tipenya apa saja nanti kalau membeli berarti tipe yang Anda bidrik adalah sesuai dengan kriteria-kriteria yang saya jelaskan tadi berminat yang ini silahkan yang ini silahkan yang ini silahkan semua teman-teman sendiri yang menentukan daripada ketiga laptop HP 14S ini saya juga ada Intel Celeron sama AMD yang A9 tapi itu semua belum layak kalau untuk main game belum bisa kita gunakan untuk main game Celeron buat ngetik saja jadi tidak saya bawa ke sini yang saya bawa ke sini adalah versi yang sudah support counter strike salah satunya yang siap di uji coba untuk bermain oke teman-teman seperti itu terima kasih yang sudah menonton saya akhiri videonya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dituliskan di komentar oke terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati